Dapet dari mana bro? Gacha aja kagak Perkenalan karakter, oke Rosaria, ini hero baru ya Hero baru, ini perlu di review ini Saat menggunakan EM, ah EM, elemental skill Rosaria akan bergerak belakang Oke Dan mengayunkan tombak Oke, si ini ya Kayak Deshnya siapa, skill A nya siapa itu Ehm, Xiao ya Mengakibatkan cryo damage Dengan ultinya dia Rosaria melancarkan serangan horizontal Yang menyapu musuh Di sekitar, oke, ultinya itu Mirip kayak skill A nya Beidu, ya bener Kemudian memanggil Ice Lens yang dibentuk Dari hawa dingin yang didapatkan Dan menghantam tanah, wow Ice Lens akan terus menghembuskan Hwa dingin secara berkala selama Ice Lens ada di pertempuran Oke Berarti bisa ngasih Ice beberapa kali Gitu Menghebatkan cryo damage Pada musuh di sekitar Untuk memudahkan Karakter melancarkan Elemental Burst Tech, trial, akan Blah, blah, blah Oke Eh kok sendirian dia Oke, kita lihat ya Rosaria kayak gimana ya Iya bener Iya bener Ini Ini di nerf Ini asli di nerf ini Dulu yang gua inget Nggak sekecil ini Dulu gede banget ya Asli dulu gede banget Indah banget Enak banget Dilihat Eh Dan sekarang Cuman segini doang Gua belum bandingin Antara ini Sama yang lainnya Yang sejenis arah-ara Gua nggak tau Seberapa gede Tapi ini kecil banget Oke Rosaria Dia dari Mondstadt Mirip vampir Gitu ya Kita cek penampilannya Dari atas sampai bawah Beda banget sama Ningguang ya Beda banget sama Ningguang Yang jari tengahnya itu Kayaknya Nggak ada kukunya Gua nggak tau kenapa Gua nggak tau Buat apa Coba Oke Dari penampilannya Dia Dia oke Dia mirip vampir Atau zombie Gua nggak tau Antara vampir sama zombie Kayaknya sama aja Dia dari Mondstadt Dia Nun Eh ya Dia suster gitu Tapi gua nggak tau Kenapa Nun tampilannya Kayak gini Mungkin Barbera tipe Barbera mode gelap Kayaknya Iya Hatinya penuh dengan kegelapan Pokoknya Dan dia kehilangan Batu rubi Empat Kalau nggak salah Satu Dua Tiga Empat Kalau lu lihat Di kepalanya itu Harusnya ada rubi ya Lima biji Dan gua nggak tau Kenapa bisa hilang Gua nggak suka ini Ini kayaknya konyol banget Harusnya kalau kayak gini Di atas sini Ini Ini batu rubinya Harus full ya Harus ini ada Ini ada Sini juga Sini juga ada Harusnya ada Dia kayak ratu Ratu vampir Atau apalah Tapi sayang banget Ya baik lagi Dia bintang 4 Bukan bintang 5 Mungkin karena dia Bintang 4 itu Jadi Dia nggak Nggak punya full rubi Jadi crownnya itu Masih 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 bintang 4 Dari rambutnya Nggak cerah Banget Asli Gua nggak terlalu suka Sama hero yang Rambutnya kayak gini Nggak cerah Banget Dilihat Nggak enak Gitu Asli Gua lebih suka Kalau gimana Rambutnya Langsung merah aja Merah nyala Kayak batu rubi Yang di atas kepalanya Yang di mahkotanya Ya dan karena Dia nun ya Dan ya Wajib banget lah Pake ginian Pake kerudung Gini atau apa Kalian nyebut Gua nggak tau Terus turun ke bawah Dari leher Oke Normal Normal aja Biasa aja Turun ke bawah Kita semua tau ya Dulu sebelum 1.4 Payudaranya itu Gede banget Lu bisa cek Sendiri di twitter Atau dimana Itu banyak banget Yang ngepost Ukurannya Ukuran yang sekarang Sama ukuran yang dulu Dia udah kena Nerf Dari F cup Turun ke D cup Ya Itu gua nggak suka Gua nggak suka itu Kenapa harus Dinerf Keindahan kayak gitu Kenapa harus Dinerf gitu Terus yang kedua Dari pakeannya ya Di bagian Masih di bagian Dadanya Side boobnya Nggak dapet Bro Bro Eh Gimana kalau dipotong Segini deh Se Ke bawah sini Jadi Pemandangan side Boomnya dapet Dari yang pas Ke bawah ya Pas garis Ke bawah Eh Tangannya ngalangin Eh Pas turun ke bawah Sini Ada lekukan Dari Ada keliatan Lekukan Dari yang sini Ya Ini mesti turun Sampai kesini kan Ternyata enggak Ternyata dibatesin Kayak gini Kayaknya Pemandangan side Boob Emang dilarang Gua nggak tau Di Cina sana Kayak gimana Gua nggak ngerti Kayaknya Emang dilarang Makanya Nggak nongol Side boob Sama lekukan Yang di bawah Itu Dari Oke Turun lagi ke bawah Oke Lengannya Ada lengannya Lengannya sama Kayak hero-hero lain Kenapa Nggak nyambung Lengannya Kayak Apa ya Kayak Pakai Sleeve doang Dan dia Nggak nyambung Gue nggak suka Lengan-lengan Kayak gini Kenapa Kenapa Harus pake Lengan kayak gini Kenapa Nggak langsung Dihapus aja deh Terus dia pake Gelang-gelang Beginian Sama Apa Aksesoris Kayak kuku-kuku Gini Itu lebih bagus Iya Tapi karena Dia bintang 4 Makanya Dia kayaknya Ditutup-tutupin Aja semuanya Oke Turun ke bawah Ada sabuknya Eh Keren lah Gue nggak tau Sabuk atau apaan tuh Oke Melingkar ke belakang Oh ya Visionnya ya Visionnya Dia pengguna Cryo Dia S Oke Beberapa dari Viewer gue Itu suka banget Sama punggung Ganyu Gue nggak tau Kenapa Dan iya Disini nggak Kelihatan jelas Karena ketutupan Kerudungnya ini Dan Di belakangnya Masih ketutupan Gue nggak tau Apaan sih ini Oh kayak Wah Desainnya Cacat banget Yang ini Ini gue nggak tau Kenapa Mesti dikasih Ginian Lo tau kayak Pita ini Pita yang Nutupin Punggung belakang Ini Iya kan Itu Ketarik Keselempang Kesini Kepundaknya Kepundak kiri Sampai sini Perlu nggak sih Kayak gitu Mungkin Tadinya Mau dibikin Kayak berasa Ada ekor-ekornya Pas jalan Tapi karena Ada Udah ada Kerudungnya Makanya Cuman Dislempangin Doang disini Dan dia Nggak bisa Ngeswing Iya Dia nggak bisa Swing-swing Gitu Mending Dihapus aja deh Asli Sumpah Itu Bikin Geli banget Itu Sesuatu yang Nggak perlu Tapi ditambahin Iya Itu Di belakang Punggungnya Ada vision Iya Turun lagi Ke bawah Ini Ukurannya Oke Untuk Kayaknya Sama Sama Kayak Sama Kayak Si Jin Sama Kayak Si Lisa Sama Kayak Bedu Bentuknya Kalau udah Ke bawah Sini Sama Semua Gue nggak Tau Gue nggak Tau Yang atas Ini dadanya Bakal Sama Apa Nggak Gue Belum Cek Tapi Yang bawah Sini Semuanya Sama Ya Kan Eh Ini Sama Kayaknya Dan Iya Seksi Banget Cheers Oke Turun Lagi ke bawah Dan Iya Dia Pakai Stocking Cuman Stockingnya Beda 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 dari Stockingnya Dipake Kecing Beda Stocking yang Sama Dipake Siapa Ganyu Dia kayak Stockingnya Lebih Kebuka Cuman Tetep aja Kenapa Warnanya Aneh banget Gini Gue Lebih suka Stocking Yang kayak Gini Tapi Warna Kulitnya Itu loh Kenapa Harus Segelap Itu Kenapa Nggak Dibikin Kayak Mes Gitu Oke Jaring lah Ya Jaring Kayak Gitu Tapi Warna Kulitnya Sama Warna Kulit Yang Di Mukanya Gitu Kenapa Lebih Gelap Ini Modern Nanti Bakal Ngemot Juga Pasti Pasti Dihapus Hal-hal Kayak Ini Mereka Tau Mereka Tau Apa Yang Kita Inginkan Dan Ada Kayak Sabuk Sabuk Di petisnya Gue Nggak Tau Buat Apa Padahal Pisaunya Nggak Ditaruh Disitu Boom Ilang Pisaunya Ilang Kenapa Pisaunya Nggak Ditaruh Disabuknya Aja Gitu Jadi Dislempangnya Itu Selempangin Ini Disabuknya Ini Ada Kayak Wadah Pisau Gitu Sama Ada Kelihatan Pisaunya Itu Bakal Jauh Lebih Keren Dan Kita Nggak Tau Pisaunya Ngumpet Dimana Tau Tau Dipegang Tau Tau Nongol Tau Tau Ilang Nggak Tau Diumpetin Dimana See Oke Itu Idelnya Oke Eh Kalau Apex Legend Itu Namanya Apa Herlum Itu Herlum Oke Turun Kebawah Dia Pakai Hill Tapi Gue Nggak Tau Tingginya Lebih Tinggi Siapa Antara Yang Lain Eh Tapi Semua Cewek Pakai Hill Semua Arara Pakai Hill Iya Kayaknya Semuanya Pakai Hill Oke Iya Sepatunya Kayak Gitulah Ya Ada Nun Sepatunya Kayak Gini Stoking Kayak Gini Kebuka Kayak Gini Gue Nggak Ngerti Asli Ini Nggak Nyambung Banget Sama Kenun Nannya Oke Overall Gue Nggak Suka Penampilannya Banyak Banget Kekurangannya Mulai Dari Crownnya Tadi Ruby Nya Ilang Terus Pita Yang Di Belakang Nyelempang Ke Unda Kirinya Sesuatu Yang Nggak Perlu Banget Harusnya Dilangin Aja Terus Side Boop Nggak Dapet Pemandangannya Jelek Banget Dari Samping Dan Dia Dinerf Oke Payudaranya Dinerf Dari F Ke D Gue Nggak Suka Banget Hal Hal Kayak Oh Gue Lupa Satu Hal Dia Punya Kayak Cambuk Ini Cambuk Gue Nggak Tau Ntar Skillnya Keluar Cambuk Apa Nggak Itu Di Lengan Kanannya Jelas Itu Cambuk Iya Buat Dia Kayaknya Cewek Masokis Bro Iya Dan Lagi Stokingnya Gue Juga Nggak Suka Warnanya Harusnya Ini Warna Kulit Di Balut Jaring Warna Hitam Harusnya Kayak Gitu Iya Overall Gue Nggak Suka Oke Idelnya Kayak Tadi Megang Pisau Kita Tau Oke Kita Coba Normal Attack Tidak Ini Yang Dari Dragon Spine Ya Iya Iya Emang Kita Semua Tau Kalau Itu Tombak Bakal Dipakai Buat Dia Udah Gratis Dan Bisa Diambil Sekarang Beda Sama Fastering Yang Harus Dulu Fastering Sword Itu Nggak Bisa Diambil Oke Hit Satu Dua Tiga Empat Sudah Itu Doang Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Kali Hit Satu Dua Tiga Yang Yang Tiga Dua Kali Hit Yang Lima Dua Kali Hit Oke 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 Eh Tujuh Kali Hit Oke Kalau Lo punya Who Tau Lo Pasti Tau Skill Bertombaknya Kayak Gimana Tiap Kali Dia Nombak Pas Abis Itu Dari Serangan Ke Yang Terakhir Atau Yang Sebelum Terakhir Dia Punya Animasi Tersendiri Dan Animasinya Menurut Gue Bagus Coba Pas Idol Kayak Gitu Coba Dia Punya Hal Hal Kayak Gitu Di Serangan Terakhir Satu Dua Tiga Empat Lima Ngapain Dia Oke Cuman Muter Biasa Gitu Doang Kayaknya Persis Kayak Xiangling Satu Dua Tiga Ngapain Biasa Gitu Doang Iya Itulah Bedanya Bintang Empat Sama Bintang Lima Abis Mukul Mukul Nombak Nombak Kayak Gitu Gak Ada Animasi Yang Bagus Standar Standar Banget Yang Pertama Yang Kedua Cuman Muter Tombak Itu Doang Ngapain Tuh Eh Gue Kecewa Yang Mungkin Mungkin Karena Bintang Bintang Emang Kayak Gitu Oke Kita Coba Skill E Dia Tadi Yang Gue Baca Dia Kayak Nyeruduk Kedepan Gitu Ya Kan Nembus Sampai Kebelakang Monster Gitu Dimana Kalau Monsternya Pakai Shield Kayaknya Ketembus Juga Oke Gue Tebak Monsternya Nanti Dikasih Yang Monster Gede Ada Shield Buat Tunjukin Oh Dia Bisa Nembus Shield Iya Oke Oke Oh Charge Astaga Gue Lupa Sampai Lupa Iya Charge Biasa Sama Kayak Xiangling Gak ada Spesialnya Dia Nyeruduk Gitu Sama Kayak Hutau Juga Sama Charge Mundur Dulu Baru Maju Gitu Beda Sama Xiao Yang Charge Nya Ngelempar Monster Ke Udara Oke Kita Lihat Konstelasinya Talentanya Segala Macem Kita Cek Semua Rosaria Rosaria Oke Dari senjata Wow Eh disini Disini Keliatan Banget Biasanya Genshin Impact Pengen Nunjukin Ke Player Ini Senjata Senjata Paling Tepat Buat Dia Dari Mungkin Talentanya Dari Konstelasinya Berarti Kita Disuruh Pake Fisik Kita Main Fisik Kita Main Super Conduct Yang Ditemenin Sama Elektro Tentunya Karena Dia Super Conduct Oke Itu Senjatanya Arteva Wah 4 set Civalry Dong Eh Charge Attack Ya Gue Gak tau Kenapa Di Charge Attack Maksudnya Gue gak tau Kenapa Bloodset 4 Bloodset 4 Sebagus Apa sih Charge Attack Nya Gitu Kalo Gue Yang Biasa Gue Pake Kecing Cocok Banget Pake 4 Bloodstance Civalry Daripada Xiangling Yang Pake 4 Bloodstance Civalry Kenapa Kayak Gitu Lebih Enak Si Kecing Daripada Si Xiangling Jadi Pas Jadi Sekali Charge Monster Yang Di Belangkangnya Si Kecing Gitu Misal Ada 3 Monster Atau 2 Di Depannya Si Kecing Di Charge Misal Dia Agak Misah Ke Kanan Atau Kiri Mereka Berdua Kena Beda Lagi Sama Xiangling Kalo Lu Nge Charge Pake 4 Civalry Gini Yang Lu Harus Nge Charge Attack Kemungkinan Besar Yang Ada 2 Monster Tadi Yang Kena Cuma 1 Dan Itu Gak Enak Banget Makanya Gue Kemarin Kemarin Nyari Civalry Sampai 4 Biji Gara 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 Itu Gue Lebih Suka Si Kecing Pake Blood Stand Karena Chargenya Lebih Enak Talenta Ya Talenta Kayak Gimana Ada Yang Spesial Iya Tadi 2x Sama Yang Terakhir Juga 2x 7 1 7 3 Gue Gatau Seberapa Banyak Gue Belum Bandingin Sama Hero Lain Skill A Dia Cooling Down 6 Detik Oke Iya Dia Kalo Emang Deket Banget Sama Monster Berarti Dia Langsung Teleport Ke Belakang Oke Talenta Ini Tidak Dapat Digunakan Untuk Bergerak Ke Belakang Musuh Yang Bertubuh Lebih Besar Astaga Berarti Kayak Mino Gak Bisa Atau Titan Armor Titan Armor Yang dimaksud Tapi Kalo Mino Masih Bisa Kita Coba Ntar Oke Rat Of Termination Wow Doa Has Rosaria Setelah Mengayunkan Sejatanya Untuk Menebas Musuh Di Sekitar Dia Akan Melancarkan Ice Lens Yang Menghantam Tanah Kedua Aksi Tersebut Menghaibkan Cryo Damage Saat Talenta Ini Aktif Ice Lens Akan Mengeluarkan Hawa Dingin Blah 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 D.O.T. Dia Gak Sekali Burst Kena Dua Kelar Gitu Tapi D.O.T. Durasi Cuman 8 Detik Ini Jelas Gak Bagus Buat Ngesupport Melt Karena Cuman 8 Detik Cooling Down 15 Oke Energy 60 Ya Mayan lah Daripada Xiangling Satrosarya Oke Ini talent ya Regina Probatoy Probationum Satrosarya Menyerang Musuh Dari Belakang What? Dari Belakang? Reviking Confession Oh Maksudnya Tadi Menggunakan Saat Rosarya Menyerang Musuh Dari Belakang Menggunakan Reviking Confession Oke Akan Meningkatkan 12% Crit Rate Rosarya Selama 5 detik Maksudnya Gini Kali Saat Rosarya Menyerang Menggunakan Reviking Confession Mungkin Bukan Menyerang Musuh Dari Belakang Menggunakan Reviking Confession Kalau Kita Back Kalau lo main Black Desert Online Itu kan ada Yang namanya Back Attack Kita teleport Di belakangnya Terus kita Hit Sekali Punggungnya Itu Kehitung Back Attack Nah ini Gue gak tau Ini yang dimaksud Kita Back Attack Atau Kita gunain Reviking Confession Doang Entah dari Depan Atau Belakang Gue gak tau Ini Translate-nya Kayaknya Ngacu Shadow Sama Return Namanya One banget Shadow Sama Return Oke Disini Kayak ada Double Ini Buff Buat Ini Mungkin Oke Melancarkan Rate of Termination Akan Meningkatkan Crit Rate Seluruh Anggota Party Oke Dia bisa Ngebuff Dia bisa Ngebuff Temen yang Lain Tidak Termasuk Rosaria Sendiri Kok sama Ini Siapa Mirip Itu Siapa Namanya Who Tau Dia ngebuff Temennya Tapi dia Gak Dapet Sebesar 15% Dari Crit Rate Oh Gue kira 15% Crit Rate 15% Doang Bro Kalau Crit Rate 50% Berarti 7,5 7,5% Doang Eh bukan Itu kan 50% 15% Bonus Crit Rate Yang didapat Dari Talenta Ini Tidak Dapat Melebihi 15% What Kecil Banget Iya kan Sumpah Itu Kecil Banget Kalau Crit Rate Rosaria 100% Dapatnya Berapa 15% 15% Doang Iya Gue gak tau Cara pakenya Gimana ini Kayaknya ini gak Worth banget Sumpah Ini talenta Konyol Banget Itu kecil Loh Segitu Eh ini Kecil Banget Oke Saat malam Hari Meningkatkan 10% Movement Speed Anggota Party Sendiri Efek Ini Tidak Aktif Dalam Domain Spiral Hah Oke Dia udah kayak si Amber Yang cocok Buat Traveling Di luar Yang cocok Buat Jalan-jalan Di luar Tapi Sesuatu yang Bukan Menguntungkan Untuk Spiral Spiral Atau Domain Mending Skip Eh Kenapa Harus Kenapa Gak Dibikin Oke Meningkatkan 5% Aja lah Atau 8% Aja lah Tapi Kepake Terus Gitu Entah di Spiral Entah di Ini Gitu Kan Ada Buff Movenya Aktif Tapi Kalo Kayak Gini Lu Gak Bisa Spiral Lu Tau kan Monster Terenggiling Gimana Geo V-Shape Kemarin Gua Coba Pake Yang 30% Movement Speed Itu Enak Banget Buat Ngindar Ngindar Kadang Lu Gak Perlu Lari Gitu Dan Itu Nguntungin Kalo Kita Dapat 10% Juga Kayaknya Bisa Lah Kepake Tapi Sayang Banget Disini Lu Gak Bisa Domain Pun Gak Dijinin Oke Ini Udah Minus Satu Gua Gak Suka Shadow Samaritan Gua Gak Suka Kalau Talenta Yang Regina Probatium Normal Semua Punya Hal Hal Kayak Gitu Kita Lanjut Konstelasi Unholy Revelation C1 Star Rosaria Mengakibatkan Serangan Critical Attack Speed Dan Oke Critical Attack Speed Maksudnya Apa Maksudnya Attack Speed Serangan Attack Speed Apaan Dan Damage Maksudnya Normal Attack Sama Charge Attack Bukan Attack Speed Dan Damage Normal Attack Rosaria Meningkat Setelah Rosaria Mengakibatkan Serangan Critical Oh Sorry Sorry Gue salah Baca Jadi yang penting Critical Nongol Terus Attack Speed Sama Normal Attack Dia Ningkat 10% Ya Oke 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 C1 Gue suka Bro C1 Gue suka Ini Udah Karena Ini Normal Attack Dia Gue Kepikiran Gue Kepikiran Kalau Dia Harusnya Pakai Gladiator 4 Biji Bukan Bukan Civalry 4 Biji Kenapa Gladiator Karena Gladiator Cuma Normal Attack Gak Bisa Charge Attack Sama Sama Kayak Si 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 Apa Razor Gitu Ya Dan Ada Attack Speed Sama Kayak Xiangling Xiangling Gue Kan Sering Pake 2 Gladiator Sama 2 Civalry Karena Dulu Gak Ada 4 Gladiator Yang Bagus Tapi Emang Bagusnya Lebih Bagus Xiangling Itu Emang Pake 4 Gladiator Karena Dia Gak Bagus Buat Charge Attack Sama Kayak Yang Gue Bilang Tadi Juga Charge Attack Kalo Ada 2 Monster Gitu Di Kanan Sama Kiri Yang Satu Gak Kena Beda Lagi Kalo Kecing Tinggal Di Charge Attack Keduanya Kanan Kiri Bisa Kena Dan Dia Gak Cocok Pake Charge Attack Dan Gue Yakin Rosaria Ini C1 Rosaria Gak Cocok Pake Charge Attack Juga Lebih Oke Dia Pake 4 Gladiator Karena Normal Attack Attack Ini Yang Kepake Terus Terusan 10% 4 Detik Yang Penting Critical Dan Itu Terus Terusan C1 Ini Wajib C1 C1 Udah Wajib Ini Udah Kelihatan Selama 4 Detik Dan Dia DPS Oke Land Without Promise Durasi Ice Lens Yang Terbenduk Dari Talenta Ultinya Dia Bertambah Wow Word Bernilai Gak C2 4 Detik Rade Ganjal Gimana Kalau 6 Detik Gue Gak Tau S Lens Ntar Kita Coba C3 Ini Skill E C4 Serangan Crit Refaging Confession Memulihkan 5 Energy Energy Oke 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 Gak Masalah Hanya Dapat Terpicu Sekali Setiap Refaging Confession Dilancarkan Tapi Harus Crit Iya Gila Berarti Kalau gak Crit Kita gak Dapat 5 Energy Dan Cuma Nongel Ketika Skill E Doang Iya Gak Masalah C4 Maksudnya Bintang 4 Juga Yang Ulti Dive Retribution Serangan Dari Rate Of Termination Atau Ulti Dapat Mengurangi Wow 20% Physical Rest Muses Selama 10 Detik Kena Ulti Mereka Dapat Pengurangan Rest Zhongli Berapa Zhongli Iya Zhongli Berapa Zhongli Punya 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 Juga Ya Kan Zhongli Physical Rest Ya Kan Zhongli Punya Erken Lain Juga Punya Siapa Itu Fenty Juga Punya Ya Kan Oke Oke Gue udah Bayangin Cara Mainnya Dia Tuh Kayak Gimana Gitu Ya Jadi Dia DPS Emang Butuh Super Conduct Berkali Kali Ya Kan 20 20 Gak Banyak C6 Kenapa Ditaruh C6 20 Gitu Dan Harus Ulti Gue Lebih Oke Gue Lebih Suka Ini Divine Retribution Ditaruh 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 di C4 Eh Sedangkan C4 Dihapus Ganti Yang Lain Mungkin Damage Ultinya Dia Lebih Gede Atau Gimana Gitu Ya kan Buat Burst Buat Burst Gitu Ya Gue Gak Gak Suka Ini Asli Berasa Ganjal Gitu Ya Kenapa Harus Ditaruh Di C6 Gitu Gak Wow Banget Kayaknya Gak Worth Banget C6 Dia Kalau Dia Ada Di C4 Gue Suka Ya Oke Dan C4 Bisa Diganti Apa Gitu Masa Seringan Serangan Crit rate Blablabla Energy Gitu Ya kan Secara Kita Fokus Fisiknya Ya Gak Build Fisik Coba Lu Bayangin Itu Serangannya Ini Dia S Outputnya Kan S Dia Gak Ngeluarin Fisik Jadi Karena Kita Buildnya Fisik Entah Lu Pake 2 Civalry 2 Gladiator Atau 4 Gladiator Yang Jelas Bakal Rugi Ya Jadi Dia Gak Fokus Gitu Dia Mau Kemana Si Dia Mau Ke Serangan S Buat Ulti Ulti Gini Atau Ke Fisik Gitu Jadi Ini Ada Satu Yang Gak Nyambung Disini Konstelasinya Gak Nyambung Disini Ya Itu C4 Gue Gak Suka Ini Kalau Fisik Ya Fisik Gitu Gak Usah Dicampur Gitu 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 Harusnya Sesuatu Yang Dicampur Atau Apa Opsi Lain Gitu Taruh Aja Di C6 Ya Gak Gladiator Gue Dapet Normal Attack Dia Dari Gladiator Gue Dapet Ultinya Dia Yang S Ya Kan Kalau Lu Pakai Civalry Nyambung Gak Nyambung Ultinya Dia Bakal Lu Bakal Sia 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 Banget Tapi Kalau Pakai Gladiator Lu Dapet 18 Atk Ya Kan Oke Berarti Minimal Berapa Dia Paling Enak C1 Minimal Minimal C1 Baru Enak Dia Pakai Gladiator Setuju Atau Ada Pendapat Lain Masukin C2 Udah Oh Lu Udah C2 Naba Durasi Ini Karena Ultinya Bisa Ngeaktifin Pasif Senjata Dragon Spine Wait 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 Skill E Nya Juga Bisa Kali Bro Dan Dia Kan Lama Banget Kalau Lu Tau Ya Ini Berapa 10 Detik Sekali Cooling Down Nya Berapa Tadi Skill E 6 Detik Doang Lu Gak Perlu Banyak Banyak Harus Pakai Ulti Juga Kali Gak Pull Rosaria Oke Berarti C2 Udah Cukup Gue C1 Aja Kalau Gue Pengen Gue C1 Aja Udah Cukup Buat Gue Ya Bentar Ada Telepon Halo Pak Pak Haji Masya Allah Assalamualaikum Pak Haji Pripon Pripon Pak Oh 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 WSKB WSKB Oh WSKB Gare Mau Kopi Siap 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 Waalaikumsalam Pak Haji Pak Haji Pak Haji Dari Mesir Nelpon Gue Tadi Pak Haji Pak Haji Oke Ultinya Terlalu Sebentar Kayak Oh ya Durasinya Berapa Dari 8 detik Sama Dia Kayak Dia Kayak Oh Tapi Dia Stay Di tempat Atau Oke Kita Coba Kita Coba Karena Kita Udah Baca Semua Konstelasi Sama Talentanya Kita Coba Hajar Ternyata Slime Ya Sengaja Dikasih Slime Kita Kasih S Dapet Super Conduct Kita Dapet Civalry Tadi Bisa Eh Nggak Civalry Buat Matiin Doang Dulu Ya Oh Oh Iya Dragon Gue Baru Pakai Yang Namanya Dragon Spire Dragon Spine Spire Gue Baru Pakai Sekali Low Hit Gitu Dia Kena 80 Gitu Kan Tapi Kalau Musuhnya Kena S Lo Dapet 200 Icicle Tadi Betul Pak 2500 Oke Sek Sek Bentar Gue Nggak Tau Ini Senjatanya 80% Attack Gue Ya Kan Oke Berarti Berarti Bisa Nambah Lah Coba Pak 28 Pak 28 Pak 28 Pak 28 Kok Critical Critical Terus Dari Tadi 14 Kita Coba Super Conduct Oke 35 28 Jadi 35 Bro Ya itulah Super Conduct Hebatnya Super Conduct Kayak Gitu Kalau Lo Fisik Lo Wajib Banget Super Conduct Jadi Rosaria Cocok Buat Didampingin Sama Siapa Fissel Ya Fissel Fissel Channel Juga Bisa Yang penting Ngasih Elektro Aja Gak Masalah Dan Dia Gak Cocok Sama Razer Eh Karena Razer Juga DPS Ngapain Lu Kasih 2 DPS Dia Gak Bakal Cocok Pak Oh Ya Dapat Slime Beginian Kita Bisa Bekuin Kita Coba Ultinya Kita Coba Ulti 8 Detik 1 2 3 4 5 5 5 kali hit Ya Oke Sebentar Sebentar Wow Ase Gue ulang Gue ulang Gue ulang Ulti Dulu Coba Coba Lagi Coba Gue pengen Tau Seberapa Banyak Hitnya Dia Tadi Berapa Kali Dan Berapa Seberapa Gede Gitu Disitu Kita Ntar Tau Lebih Worth Pake Apa Dia Gladiator Atau Civalry 4 Fuck 1 2 Gue Nge-lag Atau gimana 3 4 5 Damagenya Kecil Damagenya Kecil Banget Sumpah Itu Kecil Banget Gue Gue Gatau Sumpah Itu Kecil Banget Jangan Jangan Max Skill Segini Doang Tapi Untuk Area Tapi Untuk Area Itu Lebih Enak Rosaria Daripada Siapa Kea Karena Kea Kea Kan Areanya Segitu Doang Dan Kita Mesti Lari Sana Sini Nabrakin Apa Namanya Nabrakin Monster Buat Ngasih S Oke Dia Bisa Support Ngasih S Bukan Bukan Buat DPS Juga Kali Aja Lo Punya Elektro Fisik Entah Itu Kecing Atau Siapa Yang Lo Build Fisik Tapi Dia Elektro Dan Dia Bisa Jadi Support Karena S Lumayan Tadi Cuman Gue Gatau Seberapa Banyak 60 Ini Kayaknya Kebanyakan Tapi Kalau Buat Super Conduct Doang Dia Bisa Banget Maksudnya Ngesupport Super Conduct Doang Dia Bisa Banget Karena Skill E Cepet Cuma 6 Detik Bisa Dijadikan Kea Juga Bisa Biasanya Kea Kan Gue Jadikan Kayak Gitu Dia Ngasih S Disuper Conduct Sama Beidu Gitu Kan Dan Ya Damagenya Kecil Banget Burst Nya Gak Dapet Gue Kira Dari Awal Kayak Pas Ulti Di Trailer Trailer Dia Nyabit Gitu Kan Pake Ultinya Dua Gede Banget Ternyata Gitu Doang Ternyata DOT Dia Oke Dia Dia Gitu Ya Dia Dia Ngasih S Yang pertama Skill E Tadi Ya kan Dia Ngasih S Skill pertama Skill E Nya Abis itu Ngasih Damage Dia Dua kali Hit Yang hit Pertama Nggak Nongol Damage Tapi Hit Kedua Baru Nongol Damage Hit Pertama Itu Cuman Ngasih S Ya Unik Juga Ya kan Tuh Ya kan Dia Ngasih S Duluan Abis itu Dia Nge-hit Ya Gue Baru Tau Ada Hero Kayak Gini Ya kan Jadi Hitnya Satu Dua Kali Cuman Yang Damagenya Cuman Nongol Sekali Doang Kita Coba Ultinya Lagi Coba Satu Gue Nggak Bisa Ngitung Oke Yang pertama Sama Ngasih S Juga Dia Ya kan Gue Dari Tadi Penasaran Berapa Kali Hit Si Ultinya Tadi Gue Nge-Li Nge-Li Ulti Lagi Gue Asli Gue Penasaran Berapa Hit Si Tadi Gue Nge-Li Gue Nge-Li Nggak Oke Gue Nge-Li Kayaknya Gue Mesti Ngancurin Baru Kelihatan Demagenya Berapa Kali Tim Buat Kecing Iya Kalau Dia Mau Support Dan Kecing DPS Fisiknya Gue Pengen Dia Masuk Di Tim Gue Di Akun Utama Pengen Gue Soalnya Dari dulu Gue Nggak Punya S Gue Cuman Ngandelin Siapa Si Kea Buat Super Conduct Kalau ada Dia Lumayan Karena Udah ada Senjatanya Juga Oke Kita Coba Ulti Satu Dua Dunya Bukan Dua Tiga Empat Lima Enam Oke DOTnya Lima Kali Yang pertama Cuman Hit Ultinya Tadi Oh Dan Sebentar Banget Sumpah Ini Maksudnya Jadi Sepuluh Detik C2 Jadi Kalau Lo Pengen C2 Berarti Lo Pengen Melt Berarti Lo Butuh Api Buat Butuh Es Dia Buat Melt Iya Oke Yang Yang gue Tau Ya DOTnya Cepet Gue Tau Lebih Cepet Mana Antara Ganyu Sama Rosaria Tapi Yang gue Lihat DOTnya Lebih Cepet Hit DOTnya Lebih Cepet Daripada Ganyu Tapi Ganyu Punya Range Yang Lebih Gede Gitu Kalau lo Main Apa ya Main Melt Kayaknya Bagus Juga Sama Dia Dia Sebagai Support Tapi Mesti C2 Karena 6 Detik Itu Karena 6 Detik Itu Bukan 10 Detik Gitu Ya Kalau 10 Detik Buat Melt Gimana Oke Buat Melt Dipaduin Sama Api Gitu Yang Mungkin Gak Punya Es Yang Mungkin Cuma Kea Yang Punya Mungkin Sama Klee Lo Punya Klee Gitu Ya Buat Melt Melt Gitu Kali Aja Oh ya Kalian Pakai Artifak Apa Misal Misal Kalian Pakai Atifak Apa Kalau Kalian Pakai Keluar Stack Ya Itulah Rosaria Ya Kita Tau Ya Mau Fisik Fisikan C1 Cukup Mau Ngesupport Melt Harus C2 Oke Eh Kita 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 Masih Punya Child Kita Tau Ya Child Kek Gimana Jadi Gak Perlu Kita Review Kita Tau Child Itu Hebat Banget Emang Dia OP 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 Saking OP Saking 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 OP Karena Spiral Gue Bakal Jadi Terlalu Mudah Ya Gas Gaca Bro Dia bukan Ayaka Buat apa Gue Gacain Full Cryo Bang Amat Chongyun Ya Masuk Akal Persis Sama Yang Gue Dulu Ucap Ini Ini Bakal Oke Banget Kalo Sama Chongyun Gitu Tapi Tombaknya Harus Diganti Ya Kalian Lu Pake Dragon Spine Spear Lu Pakein Ke Chongyun Gini Chongyun Itu Kan Ngerubah Bukan Ngerubah Damage Kita Tapi Ngerubah Output Nya Damage Yang tadinya Fisik Itu Dieliminasi Dihilangin Bukan Diswitch Ke Apa Bukan Diubah Ke Cryo Gitu Maksud Gue Gini Jadi Lu Gak Bakal Dapet Damage Output Cryo Sebesar Damage Fisik Maksud Gue Gitu Yang Dulu Gue Kepikiran Oh Berarti Kalo Gue Hit Fisik 10.000 Sekali Hit 10.000 Berarti Ntar Kalo Cryo Juga Sama 10.000 Tapi Bentuknya Cryo Bukan Fisik Kalo Ada Monster Yang Lemah Sama Cryo Berarti Bisa Lebih Dari 10.000 Nggak 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 Kayak Gitu Ternyata Cuman Diganti Outputnya Gitu Damagenya Nggak Ngikut Gue Pikir Dulu Kayak Gitu Kita Udah Tau Cile Kayak Gimana Ya Kan Musti Riptide Buat Nge Mark Musuh Kita Hit Pake Segala Macem Ada Konstelasinya Juga Kita Tau Semua Jadi Nggak Perlu Direview Intinya Dia Bagus Oke Dia Bagus Banget